Saudara seorang pegadara sabu di Tanjung Pinang ditangkap oleh anggota dari satu narkoba Polres Tanjung Pinang dari tangan tersangka petugas mencinta barang bukti narkoba jenis sabu siap diadar. Pelaku bernama Zulkarnain, warga Tanjung Pinang ini tak berkutik saat petugas masuk dan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya di wilayah Jalan Usman Harun. Saat digeledah, petugas polisi mendapatkan barang bukti sabu sebanyak dua paket dengan berat 5,51 gram siap edar yang disimpan di dalam tas lempang milik tersangka. Selain itu, satu buah gunting, satu buah sendok kertas, mancis gas, dan satu unit handphone milik tersangka juga disita petugas. Atas perbuatannya juga, pelaku terancam hukuman paling singkat lima tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasih Humas Polres Tanjung Pinang itu, Supri Hadi mengatakan, saat dilakukan penggeledahan, tugas menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu. Dan kepada polisi tersangka juga mengakui bahwa barang haram itu adalah miliknya. Soda jet L ini bersama EPIS tempat dilakukan penggeledahan. Dan didapatkan satu tas lempang warna hitam yang berisi paket, sabu, dan sendok kertas biasa yang untuk mengapah sabu, dan HP milik jet L tersebut. Dari hasil penggeledahan didapati dua paket sabu dengan berat kira-kira 5,51 gram. Dan satu milik HP dan kota hitam serta mancis. Bunda penyelidikan lebih lanjut. Persangka bersembarang bukti dibawa kema Polres Lanjung Pinang. Sementara itu Polres Lanjung Pinang juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam memberantas narkoba di Tanjung Pinang dan membantu Polres Lanjung Pinang dalam memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana narkotika. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.